Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar setia RSB FM Radio Suara Batubara 89.3 yang Allah berkahi Dimana saja berada Pak Putra dan seluruh jajaran penyiar Kita pada saat ini membahas bagaimana sikap orang tua terhadap anak Jadi gunanya itu kan menempah generasi gemilang Jadi kita anak ini kan aset Jadi mari kita merenung kembali peran dan tanggung jawab kita sebagai orang tua Anak-anak adalah amanah Allah SWT Titipan yang harus kita jaga dan didik dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab Jadi kadangkala harapan kita besar sekali kepada anak itu Akhirnya memunculkan rasa yang macam-macam Tapi kadangkala harapan kita itu tidak kita dapatkan Hingga muncul kekecewaan Sikap orang tua terhadap anak sangatlah menentukan masa depan mereka Baik di dunia maupun di akhirat Sebagai orang tua kita memiliki beberapa tanggung jawab penting dalam mendidih anak Di antaranya Pertama menanamkan akidah dan keimanan yang kuat Beri pemahaman kepadanya Sebagaimana dalam surah Luqman Luqman itu menegaskan akidah Jadi ketika Luqman Ketika Luqman berkata kepada anaknya Dalam Al-Quran itu Dia menasihati Jangan sekutukan Allah Karena dalam hidup ini Banyak pintu-pintu yang kita Mensekutukan Allah Kita dapat nekmat Kita bersyukur kepada Allah Kita anggap Dengan hati kita Yang memberikan nekmat itu Allah Walaupun Prosedur jalannya Kita tengok dari manusia Tapi ketika kita lupa kepada Allah Jadi kita tidak bersyukur Sakit Sehat Kaya Miskin Ini kita harus Tanamkan akidah Bahwasannya itu Semua izin Allah Apapun yang kita lakukan itu usaha Belum tentu membuahkan hasil Kalau tidak diizinkan Allah Ini adalah kondisi utama dalam kehidupan anak Ajarkan anak tentang Allah Rasulullah Dan nilai-nilai Islam Sejak dini Makanya Kadang-kadang kan di TK itu kan Ada Ngajari tentang Rukun iman Rukun Islam Dibuat nyanyian Kan gitu Ada lagi yang modelnya Kajusifat 20 Mengajarkan nama-nama Nabi Kan gitu Para malaikat Kitab-kitab Supaya ini Tertanam di dalam pikirannya Bahwasannya Inilah yang menjadi Pedoman kekuatan hidup Ya Karena Ketika anak-anak yang sudah dikenalkan Allah Dia katakan Allah itu maha kuat Maha besar Jadi dalam satu kesempatan Anak saya yang pertama dulu Waktu kecil kan Waktu itu kan Masih tinggal di Pesisir Di Mesir Lama Yang menunggal Jadi Kami Kada saat itu pakai Air paret ya Air jalan Sungai yang kecil Jadi istri Uji Pada saat itu Anak saya yang pertama itu Ngelempari mamanya Pada saat itu Umur 5 tahun Tapi kekuatannya Tidak ada Mak-mak Kakak lempar ya Karena memang Dia yang tertua Jadi Jangan Nanti marah Allah Kata mamanya Allah kakak lempar Katanya Jadi Sebenarnya Potensi otaknya itu Anak-anak Biasa ya Kecil Allah itu Pakai sarung Mak Pikirnya Allah itu Kayak ayahnya Kan gitu Jadi Rasa pencarian Kepada Tuhan pencipta Alam itu Hadir dalam diri kita Dari kecil Allah itu Sebesar apa sih Allah itu Bagaimana Jadi Sampai sekarang pun Kita pencarian Kepada Rasa Allah Allah itu Diuji Dengan sakit Dengan susah Supaya tambah tebal Iman kita Akidah kita Lalu memberikan pendidikan Yang nomor duanya Tanggung jawab kita Pendidikan yang berkualitas Pendidikan adalah kunci Untuk meraih Kesuksesan Di masa depan Pastikan anak Mendapatkan pendidikan Yang terbaik Baik itu Formal Ataupun Non formal Dukung mereka Dalam mengembangkan Bakat dan minatnya Ini Sikap kita Upayakan Memberikan pendidikan Tapi Dengan batasan kita juga Sekarang sudah Mulai banyak juga Timbul seperti Pesan tren Yang Ada orang Sanggup mendanai Gratis Kan gitu Atau model-model rumah Tahfiz Yang dekat-dekat rumah Tinggal lagi Memang Kembali kepada Kesungguhan anak Udah itu lagi Dengan kemajuan zaman sekarang Macam HP Tayangan Youtube Yang Mengedukasi Bagi yang Mau mencari lah ya Kalau seorang yang Suka hiburan Pasti cari Hiburan disitu Tapi kalau Ibaratnya Mau belajar apa Matematika Ada nilai eksponen Ada istilahnya Logaritma antilog Diagram cartesius Itu cerita Matematika Belum lagi Biologi Biografi Fisika Kimia Kajian agama Kajian agama juga Ada Mau belajar apa Bahasa Arab Kalau dulu kan Penuturnya Asli dari sana Supaya kita apa Sekarang Kalau rajin dengar Udah itu lagi Ada Subtitle ya Terjemahnya Itu juga bisa Mengembangkan Selanjutnya Menjadi contoh yang baik Bagi anak Ini memang sulit Kita ini kan bukan Manusia yang Sempurna Yang sempurna itu Rako Karena mereknya Kita kurangnya Pasti ada Anak-anak belajar Banyak dari orang tuanya Oleh karena itu Penting bagi kita Untuk selalu menunjukkan Terlaku yang baik Dan terpuji di hadapan mereka Kadang kalah Kita nyuruh anak Salat nih Gitu ya Kita gak salat Kita sibuk Dengan HP Atau tontonan televisi Atau lain sebagainya Jadi Hindari kebiasaan guru Sehingga Akhirnya dia Mencontoh Selanjutnya Itu nomor tiga Nomor empat Memberikan kasih sayang Dan perhatian yang cukup Anak-anak Membutuhkan kasih sayang Dan perhatian dari orang tuanya Luangkan waktu Untuk bermain bersama mereka Quality time Itu Penting sekali Kadang kalah Kita Termasuk saya Sibuk kita dengan urusan kita Akhirnya Waktu dan keluarga itu Tersita Akhirnya dia dewasa Dia tidak menemukan Gambaran orang tuanya Hanya diwujudkan Di waktu kecilnya Sibuk nonton TV Main HP Main game Orang tuanya Tidak hadir Jadi Sebenarnya Ada tidak Waktunya dengan orang tua Luangan waktu Untuk bermain bersama mereka Mendengarkan cerita mereka Memberikan dukungan moral Kepada mereka Selanjutnya Yang Ini yang terakhir ya Mendidih anak Dengan disiplin Ini perlu nih Disiplin bukan berarti Menghukum Tetapi membimbing anak Untuk memberikan Kedewasaan Dalam berpikir Berpelaku yang baik Dan bertanggung jawab Beri dia Satu tanggung jawab Ibaratnya Kau nyirembunga Kau Ngidupkan Antinyamu Kau yang Nuncipiri Kau yang lipat pakaian Itu harus dididih Walaupun tidak sempurna Seperti kita lah ya Tapi lama-lama Mereka akan Tahu ini pekerjaanku Seperti halnya Sekolah ya Itu kan ada jam-jamnya Makanya kadang Sekolah itu Ada-ada Itu malas gitu Tetapkan aturan jelas Dan konsisten Kalau seandainya Nggak dilakukan Berikan sanksi Dibatasi Jajannya Begitu Atau kita Bukan Nggak cakapi Kalau dia diam Kan agak Serba salah ini Anak apa salahnya Apa salahku nih Kata si anak Karena kita diam itu Untuk pengajaran Tapi nggak juga terlalu lama Kan gitu Seperti itu Yang tegas Namun adil Ketika anak Melanggar aturan Nggak mau sholat Nggak mau Apa namanya Mengerjakan tugasnya Atau terlalu Banyak bermain hati Atau tak mau makan Tak mau mandi Dan sebagainya Atau tak mau belajar Karena dia Di dalam Naungan kita Kalau dia mau Bersikap bebas Setelah lepas dari kita Rumah sendiri Tempat sendiri Itu terserah Tetapi Ketika dia Di dalam rumah kita Dia dalam tanggung jawab kita Dia dalam Bahasanya Pengawasan Dan Kekuasaan kita Jadi jangan Sifatnya dia Apa namanya itu Tidak tahu diri Gitu Kalau kita cerita Tentang Apa juga Kewajiban Tentang jawab orang tua itu Kalau kecil jelas Mengazankan Menghormatkan Kalau dia laki-laki Kalau dia perempuan Kan bagian Menghormatkan Seperti itu Selanjutnya Kalau tanggung jawab Kalau Namanya Ibu Pasti menyusui Memberikan Makanan Kepada dia Menyembelikan akhika Kalau ada rejeki Udah itu lagi Mencukur rambutnya Tapi ingat Esensinya yang perlu Bukan Berpoyak-poyaknya Kadangkala Nilainya akhika Tapi pamernya Lebih tinggi Kan begitu Jadi sebenarnya Unsur Sakralitas Dalam agama itu Nampak Iya Jangan Memaksakan diri Sesuatu yang Nggak patut Sama kita Sehingga Ketika kita buat acara Akhirnya Menyusahkan diri kita Lebih kepada Mencari penilaian manusia Memberikan nama yang baik Itu juga termasuk Melakukan penyonatan Kalau Ketan lah Kalau sudah Batasan waktu Kalau kita sepi Di sini kan Mendidih anak dengan baik Memberikan makanan yang halal Seperti itu Selanjutnya Mungkin tanggung jawab kita ya Menikahkan anak itu Kalau sudah sampai Umurnya Seperti itu Jadi Sekiranya sampai di situ saja Pak Putra ya Kalau ada yang Mau ditanyakan Dipersilakan Semoga kita bisa Menjadi orang tua yang baik Walaupun Bukan Susah-susah gampang ya Banyak susahnya Daripada gampangnya Bukan gampang-gampang susah Kalau gampang-gampang susah Mungkin lebih banyak gampangnya Ya seperti itu Iya Iya Pak Putra Alaikumussalam Saudara A Dari sumber padi Berharap Berharap kepada anaknya Ketika anaknya sukses Saya ada membaca tulisan Bahwasannya Salah satu Kekecewaan terbesar kita Adalah mengharap kepada manusia Nah jadi Ali Radiyallahu'an Ya Sahabat Rasulullah Menantu Rasulullah Sepupu Rasulullah Itu Satu Gawat bagi diri kita ya Terlalu berharap Termasuk sama anak Iya Cuman kita lakukan saja yang terbaik Dan saya pun Pernah merasakan hal itu Ya kecewa Ngharap sama orang Ngharap sama ini Dan itu Iya Salah satu Apa Kekecewaan Sumber kekecewaan terbesar Pengharapan kepada makhluk Tinggal lagi Kalau memang dia anak yang soleh Soleha Dia akan Memberi kepada kita Tinggal lagi Itu Kepada kesadaran anak Mengingatkan dia boleh Nak Waktu kau dulu Belum bisa apa-apa Menyekolahkanmu itu Duitku loh Makan tumbuh besarmu Duitku loh Ingat itu Bukan bermakna Untuk kita itu Tak ikhlas Jadi Ada Dua hal Boleh menyebutkan kebaikan Dua-dua kondisi Pertama Orang tua kepada anaknya Dan kedua Guru kepada muridnya Menyebutkan itu Supaya dia sadar Karena disitu Masuk dalam bab Tarbiah Jadi pernah saya baca Kitab-kitar seperti itu Orang tua Kepada anak Guru kepada murid Boleh Boleh menyebutkan kebaikan Seperti itu Ya Bu Er Di Gunung Bando Bu Er Semoga anaknya Allah bimbing Anak saya Dan seluruh pendengar Bila khusus Pak Putra juga Anak-anak kita jadi anak yang soleh-soleha Memang kasus sekarang ini Masalah begadang Terlalu banyak Variable ya Yang membuat Seperti itu Seperti HP HP yang ada juga Dijadikan sebagai Bukan kambing hitam ya Tapi memang pemicu Dan pemacu untuk Sehingga Seorang itu begadang Apatah lagi di rumah Dipasang wifi Atau diberikan paket internet Sehingga akhirnya Dia sibuk dengan itu Karena kan Dunia malam ini kan Dunia tenang Jadi kalau mau Main game Akhirnya jadi Lebih nyaman Maka sebenarnya Memberikan pengertian itu Mesti Harus kasih tahu nak Kalau kamu begadang Maka dampaknya Begini Dan ini sebenarnya Berat juga Terjadi Kepada anak saya Kadang-kadang bisa curi-curi Waktu juga Dia mengambil HP Itu kami tidur Jadi diambilnya HP Dia akhirnya begadang Besoknya payah bangun Kan begitu Memang tanggung jawab kita juga Tapi yang ianya Kita perlu tegas Kita cut Kita putus Wipinya dimatikan Atau sandinya diganti Atau HPnya dirampas Begitu Itu salah satu yang sekarang Selain kita memberikan pengertian Bahwasannya Kalau kamu Begadang Maka banyak dampak buruknya Walaupun itu sebenarnya Kita hobi juga Kan begadang Cuman Berupaya tampil Lebih baik Kepada Anak Seperti itu Bu R ya Ya Saudara I Ditanya Enggak deh Oh ya Hukumnya Zolim itu haram Kalau bisa Segera dibagi Karena Hak masing-masing itu ada Menahan hak orang Itu dosa Haram Jangan Kalau bisa segera Cepat dibagi Karena Jangan Kata kita Tak ada masalah itu Bagi kita Bagi yang lain Mungkin ada yang perlu Dengan itu Itu dahak mereka Seperti itu Makanya Coba Konsultasi Kepada Apa Bagian agama Penyuluh agama Kepala desa Orang-orang tua Cerdek cendia Kia Jadi Tolonglah kami Ini Udah itu Kasih pengertian Kadang-kadang Mungkin ibunya Ini kan rumah Masih kutumpati Katanya begitu Mungkin Jadi Tapi Itu sebetulnya Kembali kepada Kesepakatan Malam tadi Saya juga Sempat bagi Waris ya Jadi Sekitar Mungkin Dua bulan ya Udah Bagi waris mereka Karena Banyak Sangkut paut Di situ Anak-anaknya Jadi Anaknya Sembilan orang Kedua orang tua Atau salah satu Itu tadi kan Ceritanya Ayahnya Iya Orang tua Laki-laki Pokoknya Hak mereka Tetap Kalau meninggal Ayah Bagi Meninggal Ibu Bagi Masing-masing Kan bisa Dikonsultasikan Kepada Ahli waris Ya Jadi Saya Beberapa Kasus Dipanggil Untuk Membagi Itu Walaupun Bukan saya Satu-satunya Pembagi waris Masih banyak Cuman Kadangkala Kalau orang Tidak berpuas Dengan menyepakati Kekkekeluargaan Panggil Panggil Kepala Kepala Dusun Panggil Aparat Desa Yaudah Kita Bagi-bagi Seperti itu Iya Oh Silahkan Ya Hamba Allah Digambus Laut Kepala Kepala Atau karena gini. Ada orang tua kan. Tapi kalau dia sudah menikah, dia sudah mampu. Usahalah. Kalau dia malas, ini memang kesalahan diri. Jadi salah satu kekejaman yang terbesar terlalu memanjakan anak. Ketika dia sudah besar, dia tidak mampu. Nanti disokong semuanya. Jadi ketika dia menikah, tanamkan di dalam pikiran dia. Ketika kau menikah, berarti kau sudah berupaya mengambil tanggung jawab di rumah tangga. Ini sikit-sikit nanti minta makan sama orang tua. Tinggal di rumah orang tua. Jajan lagi. Jadi tidak akan dewasa. Ini salah. Ketika dia sudah menapaki dunia jenjang pernikahan, harusnya otak dia itu tidak seperti anak-anak lagi. Harus baik. Harus berupaya sendiri. Jadi saya dulu beserta istri ketika kami menikah. Niatnya begini. Kalau tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang tua, jangan menyusahkan. Ini kadang-kadang sudah menyusahkan pula. Kalau kita tidak bisa membantu, jangan menyusahkan. Seperti itu. Jadi kalau orang tua itu harus tegas. Harus tegas. Kau sudah berumah tangga, maaf. Tapi kalau sudah gawat-gawat kaji, ini dalam bentuk sokongan yang sifatnya supaya dia bisa bertahan. Tapi kalau bulanan juga dikasih, apa semua. Kan ini aneh jadinya. Tak akan dewasa. Ini kejam kita sebenarnya. Kenapa? Anak itu jadi tidak dewasa di dalam kehidupan untuk menentukan sikap. Sikit-sikit nanti, mak. Ya. Mak. Ya. Jadi. Ya, sana, ya, bunda jadinya. Seperti itu. Iya. Iya. Menjadi orang tua Pak Putra adalah tugas yang mulia dan penuh tantangan. Mulia. Karena ada sebagian orang tidak sempat jadi orang tua. Walaupun dia sudah menikah. Ada yang jomblo dan lain sebagainya. Tantangannya ya, ibaratnya kalau kita menyelesaikan permainan game gitu. Ada round 1, round D1, round D2. Sampai akhir itu. Tantangannya banyak. Ada modalnya. Kalau di awal-awal kecil-kecil mungkin mudah nih. Makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin hebat lagi tantangannya. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak kita. Yang mendidik mereka dengan penuh kasih sayang. Utama juga tanggung jawab. Ya, tanggung jawab mereka, tanggung jawab kita. Kita dapat membantu mereka tumbuh menjadi generasi yang gemilang. Membawa manfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Semoga anak saya, anak Pak Putra, dan seluruh pendengar setia RSB, dijadikan anak-anaknya sukses dunia akhirat. Soleh soleha. Amin. Amin. Terima kasih.